Wow, Rina, kamu habis dari salon ya? Cie, rambut baru tuh Habis dari salon mana kamu, Rina? Iya nih, aku habis dari salon nih Nih, aku lagi pake model rambut terbaru di Sakura nih Gimana? Keren banget gak? Iya kan? Tuh, aku habis satu jam tadi di salon tau gak sih? Nah kan, ini rambutnya aku kucer-kucer begini Keren banget deh pokoknya Tutorialnya dong, Kak Gimana caranya bikin rambut kayak gitu? Please deh, bikin kayak gitu gimana caranya? Oke deh temen-temen, aku kasih tau cara tutorialnya ya Buat kalian yang mau ngikutin cara model rambut terbaru aku Ikutin aku ya Pertama-tama, kalian pilih hair style Dan kalian klik yang nomor 7 ini ya temen-temen Kalian klik aja yang nomor 7 model rambut begini Kalian pilih yang kucer 2 di samping ya temen-temen Setelah itu, kalian tinggal ubah warnanya Terserah kalian mau ubah warna apa Kalau aku sih suka warna pink, makanya aku pake warna pink Mari kita mulai Ikutin step by step ya, biar kalian gak salah rangka Oke deh, pertama kalian klik menu Lalu setelah itu, kalian klik props Ingat ya, props Setelah itu, kalian klik furniture ya temen-temen Nah setelah furniture, kalian klik zap button Yap, zap button adalah alas duduk ya Nah seperti ini, setelah itu, kalian dudukin zap button tersebut Setelah itu, kalian klik cara edit Nah setelah itu, kalian aktifkan zap buttonnya dengan cara klik zap buttonnya Sampai keluar ada garis pink-pink seperti ini ya Nah itu artinya zap buttonnya sudah aktif ya temen-temen Setelah itu, kalian geser ke kanan Kalian scroll ke bawah sampai menemukan tulisan mirror Kalian klik aja mirror Sampai, nah itu mirror ya Sampai rambutnya berubah seperti ini nih temen-temen Nah dia otomatis berubah temen-temen Nah setelah itu, jadi Nah gampang banget kan Cara membuat model rambut baru di Sakura Nah seperti ini temen-temen Gimana, kalian suka gak? Ini model rambut baru di Sakura nih temen-temen Kucirnya bisa kanan-kiri, atas-bawah Keren banget, pokoknya lucu banget ya Kalian wajib coba ya Nah seperti ini dari belakang Dari samping, dari depan Seperti ini nih temen-temen Nah gimana, kalian suka? Oke temen-temen, begitulah cara membuat model rambut baru di Sakura Ada yang suka, ada yang enggak Terserah kalian Oke kalian mau request tutorial apa lagi temen-temen Komen disini ya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati